Oke selamat pagi banget kita ketemu lagi di channel Emono ya disini ada dua Mega Pro ini bermasalah semua Intinya yang sana apa kasusnya Kampra T lompat Yang sebelah sini ini dulunya juga pernah lompat tetapi mungkin bosen dengan rasa motor Mega Pro jadi minta di upgrade Sebentar nanti kita akan videokan yang satu ini ya Dan disini disini kita perhatikan ya disini ada motor ini yang susah sekali dicari penyakitnya yaitu merebet Motor ini di setel karbonis susah banget PJMJA sampai Z gak ketemu Ya ternyata setelah diget ke numpak diget ke itu kelihatan penyakitnya Yang pertama Emono melakukan pembongkaran pada magnet dan terjadilah seperti ini Nah terjadilah seperti ini ya mudah-mudahan kelihatan Nah terjadi gesekan full Sini gesekan sini gesekan dalam gesekan Nah motor ini ceritanya Saat kita nyeteng karburator saat nyeteng karburator itu Dia itu digeber di tempat enak Enak banget Mau PJMJA nya itu dirubah-rubah tetep Kalau dia karbunya tepat setelah ini dia itu teriak Tetapi berbeda ketika dia itu dinaikin Dinaikin itu merebet-rebet Kayak motor kurang boros Nanti di setel karbunya lagi kayak motor bensinnya gak naik Macem-macem Nah setelah emono curiga-curiga-curiga Emono bongkar magnet dan terjadilah seperti ini Magnit seperti tadi kemudian asurupik ini oblak parah banget Ya disini tidak hanya menyamping Menyamping aman tetapi naik turunnya kita perhatikan Nah Ini pennya paling cepat Nah kita perhatikan Oba Ya kelihatan ya Jadi oblek gini Sebelah Ya Kelihatan ya Ini as kruk loh Dia itu tidak menyamping Dia itu kita tarik ke atas dan ke bawah Loh Maka ini merebet Terakhir hilang-hilang Tidak bisa positif Bongkar mesin Tapi Oke sekarang kita lanjutkan ke bagian motor yang satu ini Pada Megapro ini yang pertama dia itu terjadi rembes 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 Kemudian langkah keduanya itu minta ganti As kruk tigre Ya orangnya Minta ganti as kruk tigre Dengan Cara Saat kita mengabri bagian as kruk tigre Apa saja yang perlu dirubah Yang paling pertama ya Ini sekilas saja Limo naulaskan bahwa Panjang baut sunduk tidak sama Otomatis menambah baut sunduk Baut sunduk Sebelah yang panjang Kita pindah ke bagian yang pendek Karena yang panjang sebelah sini Dipindah ke bagian yang pendek sini Maka kita gersih Yang bagian sini Yang panjang tadi Lebih panjang lagi Intinya di dawa Oke Keduanya kita menambah panjang blok Bisa di plendek Bisa di las Bebas Kemudian yang ketiganya Kita menambah dari bagian panjang kamrate Itu saja syarat untuk bagian Ganti as kruk tigre Tigre Ya Itu saja Tetapi yang jadi catatannya adalah Yang pertama Apakah kita Dalam membongkar dan mengganti itu Apakah itu perlu dicek sekalian Debos, klep, dan semuanya Itu terserah pilihan masing-masing Oke Tetapi kalau ditanyain hanya ganti Ya ganti apa saja Ya ganti itu saja Udah Ditek sudah Nggak pakai koma Tapi Faktor-faktor lain perlu diteliti apa enggak Itu yang Istilahnya yang perlu kita pikirkan Tetapi pilihan ke masing-masing Ini yang seperti itu Oke dan sekarang Mesin Mega Pro ini kita turunkan Mesin ini hidup Mesin ini hidup Normal Pokoknya ini Pengen salin rasa lah Mungkin seperti itu ya Oke sekarang Mesin Lemono turunkan Karena di video Lemono Sudah banyak sekali Tentang penurunan mesin Jadi kita lewati Penurunannya nanti Saat bungkar Dan pasangin Sampai hidup Lemono video kan Lanjut Selamat menikmati 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 Yang pertama noken, kompresi Kemudian apa itu istilahnya di bagian lubang lemer ini Karburator seperti itu ya Nah jadi untuk memahami dari bagian proses ini Ataupun balancer ini butuh waktu lama Intinya seperti itu Oke dan sekarang di bagian balancer ini Kita melobangnya berapa biji ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 x 2, 16 biji Di baliknya pun sama Nah di baliknya pun sama Nah ini sama intinya seperti itu ya Di dalamnya, di dalam pelaker ini ada satu juga sama Ini nanti juga ketutupan pelaker yang kecil ini Oke nah disini mungkin teman-teman akan bertanya bahwa Terus fungsinya apa tuh Nah ini ya ya Lemona akan jelaskan sedikit Untuk balancer ini Untuk bagian kita namanya Apa Balan ini yang pertama Ini bisa dicari newtnya Juga bisa dicari top speednya Seperti itu Oke tapi jika dalam artian Bisa dicari dia itu Dicari misalnya motornya pengen rusak gitu ya Buat tangkut-tangkut lah kasarannya ya Nah itu bisa juga dicari dari bagian balan Oke nah Bagian balancer ini sendiri yang perlu lemona tekankan adalah Lobangnya tidak Posisinya tidak harus sama Diameternya tidak harus sama Dalamnya pun tidak harus sama Kenapa? Menyesuaikan dari kebutuhan Jadi seperti itu Nah gambaran sederhana Karena yang teman-teman sering dengar Ataupun sering ulas Itu kebanyakan kan noken Nah noken itu diperuntukkan Untuk apa dulu itu kan diperhitungkan Dalam artian nek noken balap untuk balapan ekstrim Jeningan kasihkan di bagian motor sehari-hari Untuk angkut-angkut kirim paket Dan sebagainya Kita jamin mesin jeningan akan jebel Cepat sekali jebel ya Nah Makanya pengirisan noken tersebut Diantisipasi Dikasih jarak aman Makanya ada namanya Toreng-toreng noken harian turing Seperti itu ya Nah Jadi ada perumbakan noken Tapi untuk diperuntukkan untuk apa Itu ada Ada khusus-khususnya Untuk balap Untuk harian Untuk apa istilahnya Sekarang untuk turing Seperti itu ya Nah Dan di bagian sini Kenapa Lemono memilih balancer Dikarenakan Dikarenakan untuk bagian balancer sendiri Risiko lebih minim Dalam artian Kalau untuk bagian noken Lemono Agak rawan Dalam artian itu Dia itu gampang sekali Error Ya karena kinerjanya Buka tutupnya Tidak standar lagi Dari bagian fabri E gitu istilahnya Kalau balancer sendiri bagaimana Balancer di bagian balancer ini Kinerjanya tetap sama Sama aja Intinya gitu Tidak ada perubahan pada apapun Untuk bagian balancer ini Intinya Dia itu mau dicari top speednya Bisa nambah Dalam artian dicari Standarnya motor A Dalam artian setruk sekian Untuk bagian Mega Pro Dikasih Bandul Tiger Itu larinya rata-rata sekian Itu bisa ditambah Kecepatan sedikit Ataupun Nyutnya juga bisa ditambah Tetapi dengan catatan Nokenas standar Oke Nah Karena lemono memilih balan Makanya yang lemono rumba adalah Balancer Bukan Nokenas Nah Lek bagaimana Itu pasti akan ada timbul Pertanyaan Lek bagaimana dengan Kalau dia itu Balan kemudian Sama Nokene Lebih josh lagi mas Lebih josh lagi Tetapi Saat meriset balan ini Diusahakan Noken standar Kalau sudah ketemu Dari bagian balannya Itu mau ditambah Noken Mau diperbesar piston Dan sebagainya Itu tambah enak Tambah enak Tambah enak Jadi seperti itu Nah Di video lemono Tentang Nokenas Cek acah Tentang Nokenas Lemono menolak Namanya Noken Papas Kenapa? Karena lemono main Di bagian balancer mas Itu ada videonya Tetapi lemono Kembalikan lagi Disitu juga lemono Menyebutkan Dan sekarang juga Lemono menyebutkan Bahwa semua tergantung Pilihan masing-masing Oke Nah Untuk balancer ini mas Kita namanya Butuh riset Riset bagaimana Untuk balan ini mas Ya untuk balan ini Karena Kalau Keinginannya Pengguna motor Itu macem-macem Jadi Dia itu Biasanya Yang mengguna motor Itu menyebutkan Harian Tetapi Misalnya Tidak buat Angkut-angkut Nah itu Kita harus Menata balan ini Intinya Dia itu Tidak Di Diperuntukkan Seperti Kita Motor Menyetting Mod balancer Bagian angkut-angkut Intinya gitu Nah kemudian Ditancap Oke kemudian Motor dicoba Coba yang punya Kurang bagaimana Itu bisa disebutkan Nanti misalnya Ada kurang pasnya Bisa dibawa ke tempat Lemono lagi Kemudian Di riset lagi Dari balan ini Kurangnya Di bagian mana dulu Oke Nah Kenapa toleh Kalau tidak bisa patahin Intinya gitu ya Nah sekarang Lemono mengulah juga Di bagian Karena ini tidak ada Ukuran matinya Ukurannya ada pada Rasa motor Gitu ya Nah sekarang Kita kembalikan Kepada Noken As Noken As Lemono sering mengulas Bahwa Noken As itu Dipasang Ada yang langsung enak Ada yang Intinya ada yang Tidak enak Justru tenaga Malah ngedrop Kenapa Itu dibutuhkan Namanya riset Nah sedangkan Pada Noken As sendiri Itu ada durasi Segala sebagainya Itu ada ukurannya Di situ Ya Tetapi Kenapa dia itu Tidak enak Karena belum tepat Dari bagian Putaran balancer Ini sendiri Makanya Lemono tidak heran Dalam artian Motorku sudah Upgrade A, B, C, D, E Kok tetap Tidak enak Karena Yang jelas Kelewat Di bagian penelitian Ataupun meneliti Di bagian Putaran balan As kruk Engat Fungsi dari As kruk ini Sendiri adalah Dia itu Semata-mata Bukan beratnya saja Tetapi dari Putarannya ini Juga harus Membantu Daya dorong Nah itu Cek saja video Lemono tentang As kruk berat Nah itu Lemono sudah Mengulas Oke Nah Dia itu Kalau berat Hanya asal berat Dia itu juga Kurang membantu Daya dorong Ya intinya Teman-teman yang punya Mobil itu Namanya Balan K Dan sebagainya Intinya dia itu Saat berputar Putaran full Dia itu Bebannya tidak bisa Pada poros tengah sini Jadi di pinggir-pinggir Bebannya itu Kalau itu misalnya Ada alatnya Untuk mengecek Gitu ya Sederhana Nah oke Tetapi dikarenakan Lemono belum punya Alatnya atau Enggak punya alatnya Jadi Lemono Cara ini ya Dinaikin Nanti diriset Dinaikin yang punya Itu kurangnya Sebelah mana Jadi seperti itu Oke Dikarenakan ini Menggunakan Noken A standar Oke sekarang Lemono akan memasang Di bagian kerengkel setengah ini Nanti Lemono videokan Kembali Oke sekarang Kita sudah merakit Di bagian blokopnya Juga sudah Nah Lemono akan menjelaskan sedikit Ya Tidak sempat Lemono videokan Yang pertama Disini piston Menggunakan Oper size spiral Oper size spiral lagi Oper size 200 Oper size 200 Ya piston Menggunakan Oper size 200 Kemudian Di bagian Kerengkel setengah sini Kita perbesar Ya dari Saat oper size 200 Yang pertama Kita panjangkan Soknya itu Menjadi tiger Panjang sok tiger Kemudian tebelnya itu Dipertebel Ya sehingga Oper size 200 pun Sok masih tebel Intinya seperti itu Ya diameter Sekitar menjadi Pirobelin Sehingga Sehingga memperbesar Dari bagian Kerengkel setengah sini Oke Nah Di bagian sini Itu Yang pertama Untuk penataan kamprat Nah ini Banyak sekali Di video-video Lemono Ataupun di Youtube-youtube Lemono Bahwa Banyak yang bertanya Bahwa Kalau setruk sekian Itu bagaimana Dikasih kamprat 100 baru Kok enggak Nyampe Dikasih 100 Molor Dikasih 100 Lebih Kok kepanjangan Karena Teman-teman Untuk memberi Plandest ini sendiri Kita yang Paling pertama Diberhitungkan Adalah di bagian Panjang kamprat Ini harus ditentukan Paling utama Oke Nah Setelah panjang Kamprat ini Sudah ditentukan Baru kita menghitung Namanya itu Setruknya Butuh Seberapa Ya Jadi karena Banyak sekali Yang dibawa ke tempat Telemon juga Jadi dia menghitungnya Dari setruk dulu Ya Kalau merepotnya Menghitung dari setruk itu Yang pertama adalah Pemapasan piston Nanti jadi rumit Tipis ketipisen Intinya gitu Ya Karena mengejar Dari kamprat Nah Saat kita mengupgrade Motor apapun Yang dilakukan Perlombakan Panjang bloknya ini Ataupun Panjang setruknya Yang perlu kita Berhitungkan pertama kali Adalah panjang Kamprat Bagaimana cara Mengukurnya Cek saja Di video-video Youtube Lemono itu Sudah banyak sekali Oke Dan sekarang Di bagian motor ini Ya ini Disini panjang Kapratnya pun Tidak terlalu panjang Dia itu juga Tidak terlalu kencang Oke Dan setutnya pun Ini bisa pas Nah Sekarang kita puter Ya Kita puter Kita puter Seperti ini Dia itu nyampe Ataupun Dalam artian Nah Tepat Intinya seperti itu Ya Nah Dia itu masih gerak Oke Nah Masih gerak Oke Dan sekarang Yang perlu Lihonong Sedikit lagi Yaitu Apabila Untuk panjang Setut Kamprat Melarnya Kamprat Seperti ini Segini Dan menggunakan Apa namanya Ini Setutnya ini Orsinil Ini bisa dikurangin Ataupun dipotong Kenapa Karena tekanan pairnya ini Lebih kuat Orsinil Daripada yang mitasi Tapi kalau mitasi Seperti ini Tidak perlu dipotong Ya Karena tekanannya Juga beda Kuat sama yang Orsinil Jadi seperti itu Ya Nah Sekarang Kita lanjutkan Nanti setelah mesin hidup Baru kita lakukan Pemvideoan Kembali Divideokan kembali Intinya seperti itu Oke Sekarang Lemono akan memasang Dari bagian Kamprat Lanjut Oke Dan sekarang Di bagian motor Sudah kita naikkan Ya Kita sudah cek Olinya sudah naik Yang pertama Yang kedua Kita tinggal melakukan Double starter On Di double starter Oke Dan disini Sudah yang mau Nopilang bahwa Apa namanya Kopling ini Di bagian Nus kopling itu Karetnya kocak Nah ini Kalau dipencet Halus banget Kalau dipencet koplingnya Nah Dipencet koplingnya Seperti ini Dia akan halus Tidak ada Glok-gloknya Sama sekali Ya Karena karetnya Kocak sedikit Halus Pol Oke Nah sekarang Kalau dilepas koplingnya Perhatikan Dari bagian tuase Nah Dia ada Glok-gloknya Kemudian Kalau ditekan Halus Dilepas Glok-glok Oke Nah sekarang Di bagian motor ini Sementara Dikarenakan Si motor ini adalah Pistonnya baru Dan oversize 200 Maka Kita lakukan Namanya Apa istilahnya Inrain Bahasa ini gitu ya Nah Jadi dibuat jalan Pelan-pelan Motor sudah jadi Dan nanti Kalau Misalnya Sudah siap Di gaspol Baru di gaspol Oke Nah Jadi seperti itu Dan sekarang Untuk bagian Videonya Eh videonya Nanti suatu saat Lemona akan Memideokan kembali Bagian motor ini Kenapa Karena ini baru Memasang semua Mungkin nanti Kalau misalnya Ada rembes Ada bagaimana Bisa dibawa Ketempat Tilemono kembali Intinya seperti itu Nah sekarang Perlu Dilakukan Namanya Ngerayin Si penting Gimelaku DC Oke Sekarang Dicoba Buat jalan Oke Dan sekarang Biar dicoba Jalan dulu Ya Terusah Pol-pol Saya beli Terusah Cukup ya Ini Enam Cukup ya Kenapa Jadi Jadi Lalu Dijajal melaku Desa Halus Halus Par Bikannya Berani Dari ini harus kumpulinnya bas pasti tidak lah jagangnya terhadap belum pak jagangnya terhadap wah malah yang standar, korinya malah ketok apa ini? itu ya itu itu ya eh? aman? oke naik persenel ini aman? senel ini aman terus? kekurangan kenapa? oh kenapa itu? berbel ini ini oke sesi selanjutnya oke sesi selanjutnya PR ada pada paket ini karburator kemudian sama kenapot nah kenapotnya ini apa? kenapotnya ini usahakan yang kayak Scorpio tapi bikinan itu mirip Scorpio itu ya karburatornya rado gede lah paling murah walul ikuran oke ya segitu aja terimakasih salam gubratoli dari Lemono siap dibawa pulang hai